Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan kali ini, akan mengajak panjenengan semuanya untuk mengulas mengenai beberapa dosa menyakiti dan membunuh hewan kucing. Kucing, adalah hewan yang banyak dianggap sakral di berbagai negara termasuk di Indonesia. Banyak yang beranggapan bahwa hewan ini merupakan hewan magis yang bisa hidup di dua alam, yaitu alam manusia dan juga alam gaib. Masyarakat kita pada zaman dulu, memiliki suatu kepercayaan, bahwa barang siapa yang menyakiti atau bahkan sampai membunuh hewan sakral ini, akan mendapatkan balasan tertentu dari alam semesta. Hal tersebut sudah berlangsung secara turun-temurun, namun saat ini, banyak orang yang menganggap hal itu hanyalah sekedar mitos belaka. Berikut ini, adalah beberapa balasan atau dosa bagi orang yang suka menyakiti dan membunuh hewan kucing, tentunya, menurut kepercayaan dan kearifan masyarakat lokal, khususnya di Tanah Jawa. Dosa menyakiti dan membunuh hewan kucing urutan yang pertama, adalah akan mendapatkan atau mengalami nasib yang sama. Banyak orang berkata bahwa kucing adalah hewan yang membawa karma, sehingga ketika panjenengan melakukan suatu kebaikan kepadanya, maka suatu saat nanti, panjenengan juga akan menerima kebaikan. Dan juga sebaliknya, jika panjenengan berbuat buruk kepada kucing, panjenengan bisa kualat atau menerima kesialan, bahkan sampai berlipat-lipat. Sebagai contoh, ketika panjenengan sedang mengemudi kendaraan, kemudian tiba-tiba saja ada kucing yang menyeberang, dan tidak sengaja panjenengan menabraknya sampai kehilangan nyawa, maka, panjenengan harus turun dan mengurusnya dengan layak. Jika panjenengan mengabaikannya, maka ditakutkan bahwa suatu saat nanti panjenengan akan mengalami kesialan yang sama dengan kucing tersebut, sehingga jika panjenengan menabrak kucing, entah kucing tersebut hanya terluka atau kehilangan nyawa, maka sebaiknya panjenengan segera bertanggung jawab. Dosa menyakiti dan membunuh hewan kucing urutan yang kedua, adalah akan mendapatkan balasan berupa kesulitan dalam memperoleh sandang pangan. Kita semua tahu, bahwa kucing merupakan salah satu makhluk yang sering dipakai Tuhan untuk mengutus malaikat rezekinya, sehingga ketika ada seekor kucing yang datang, namun justru mendapat siksaan atau perlakuan yang kasar, maka, hal itu sama saja dengan mengusir malaikat rezeki. Tidak semua kucing yang datang kepada panjenengan akan berperilaku baik, ada yang datang untuk mencuri makanan, atau bahkan sekedar buang kotoran di rumah panjenengan. Namun begitulah seribu satu macam dan cara yang dipakai Tuhan untuk menguji umatnya, apakah panjenengan termasuk orang yang akan lolos dan siap untuk menerima anugerah yang lebih besar lagi, atau, justru panjenengan menolaknya dengan berbuat kasar, bahkan mencelakai kucing tersebut. Hal itu bukan berarti bahwa panjenengan akan membiarkan kucing tersebut untuk mencuri makanan atau buang kotoran di tempat panjenengan, namun panjenengan bisa saja menyisihkan sedikit makanan untuknya, atau bisa juga mengusirnya tanpa menggunakan kekerasan. Ingatlah bahwa di dalam rezeki yang panjenengan peroleh ada sebagian kecil di dalamnya yang menjadi hak untuk makhluk lain, tidak ada orang yang bersedekah secara ikhlas kemudian hidupnya akan jatuh miskin dan melarat, justru rezeki mereka akan semakin berkah dan melimpah. Dosa menyakiti dan membunuh hewan kucing urutan yang ketiga, adalah bisa memiliki keturunan yang lahir dengan kondisi fisik tidak normal. Bagi panjenengan yang belum memiliki keturunan atau tengah memiliki seorang istri yang sedang hamil, maka jangan sekali-kali mencoba untuk menyakiti atau bahkan menghilangkan nyawa seekor kucing. Menghilangkan nyawa seekor kucing atau menyakitinya sampai membuat kucing tersebut cacat, misalnya sampai patah kaki atau kehilangan matanya, hal tersebut bisa menyebabkan hal yang sama juga terjadi kepada calon anak panjenengan. Meskipun secara kedokteran belum bisa dibuktikan, namun tanah yang kita pijak sekarang ini adalah tanah yang sama dengan tanah di zaman leluhur kita ratusan tahun yang lalu, sehingga masih memiliki nilai-nilai mistis dan sakral yang sangat kuat. Janin yang masih berada di dalam kandungan, sangat terpengaruh dengan energi dari alam semesta. Janin bisa menyerap energi tersebut yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya di sepanjang kehamilan. Dosa menyakiti dan membunuh hewan kucing urutan yang keempat adalah bisa terkena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Orang yang memiliki perilaku kejam dan suka berbuat jahat menyakiti hewan biasanya tidak ditemukan wolas asih di dalam hatinya. Dosanya yang menumpuk akan membuat hati orang tersebut menjadi hitam, dan penyakit hati ini suatu saat akan bisa berubah menjadi suatu penyakit medis. Penyakit akibat sering menyakiti atau menghilangkan nyawa kucing biasanya akan terlihat seperti azab dan seolah-olah tidak wajar, bahkan sulit untuk diobati. Ada seorang oknum yang hobinya adalah menyiram kucing yang datang ke rumahnya dengan air panas. Kucing-kucing yang menjadi korbannya selalu mengalami cedera yang sama, yaitu melepuh pada bagian kulit tubuhnya. Kucing yang hanya ingin mendapatkan sedikit makanan dari oknum tersebut, justru memperoleh perlakuan yang kejam, dan hal ini sudah berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya. Namun anehnya, ketika menjelang ajal, oknum yang sering menyiram air panas kepada kucing ini menderita penyakit aneh pada sekujur tubuhnya, tanpa sebab yang jelas, kulit pada tubuhnya melepuh dan mengelupas, persis dengan semua kucing yang selama ini sudah menjadi korbannya. Sampai akhir hayatnya, tidak ada penjelasan logis dari timbulnya penyakit tersebut. Namun menurut medis, kulit tersebut melepuh sebagai efek samping dari kerasnya obat yang dia konsumsi selama sakit, walahualam. Dosa menyakiti dan membunuh hewan kucing urutan yang kelima, adalah tidak akan bisa merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Jika panjenengan memiliki kebiasaan menyakiti hewan, terutama kucing, maka hentikanlah sekarang juga. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang negatif hanya akan mengundang dan menghasilkan sesuatu yang negatif pula. Jika panjenengan tetap melakukan hal tersebut, maka jangan heran apabila panjenengan akan merasa hampa, itu semua karena tidak akan ada kebahagiaan yang datang, dan hidup panjenengan akan dikonsumsi oleh kenegatifan panjenengan sendiri. Selain akan menjauhkan rezeki, menyiksa dan menyakiti hewan kucing juga akan membuat seseorang bisa mengalami kesulitan untuk mendapatkan jodoh dan juga keturunan. Dosa menyakiti dan membunuh hewan kucing urutan yang keenam, adalah mendapatkan siksa api neraka di kemudian hari. Semua makhluk hidup termasuk hewan memiliki hak yang sama untuk menjalani kehidupan, namun jika panjenengan harus memotongnya untuk suatu keperluan, ada diajarkan bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan cepat dan tepat, juga diiringi dengan lantunan doa. Seseorang yang dengan sengaja dan tanpa maksud yang jelas telah menghilangkan nyawa seekor kucing atau hewan apapun, dan apalagi dengan tujuan untuk menyiksa atau membuatnya menerita, maka tidak ada hukuman lain yang pantas selain berada di tengah api neraka. Melalui video ini, kami segenap tim channel nasib dan hoki dengan segala kerendahan hati, memohon kepada panjenengan semua khususnya para pecinta kucing, agar berkenan membagikan dan menyebarkan video ini, sehingga semakin banyak orang yang akan teredukasi dan berhenti melakukan tindakan kekerasan kepada hewan khususnya kucing. Terima kasih. Demikianlah video mengenai 6 dosa akibat menyakiti dan membunuh hewan kucing. Semoga, dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi panjenengan semua. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mencari rezeki. Amin. Terima kasih.